Aula ya salli wa sallim ta'imad abada ala habibika khairil anjikun li Kenapa mengamani? Gak usah habib di dewa-dewakan, gak usah habib Semua sama saja akal, banyak orang yang gak suka Loh ada yang dukung dia? Apa ini tuh goblok? Habib Quresh dukung dia? Apa Habib Quresh goblok? Loh iloh anda nih Serepot ini model gini Apa ini? Mulai kapan? Mulai kapan? Jadi ya Dautul Ulama ngajari Benjialil Mulai kapan? Wah Ini produk baru ini model ini Anda tahu kiai Masimam Anda tahu kiai Khalil Bangkalan Anda tahu kiai Abdul Hamid Anda tahu kiai-kiai besar Mulai kapan ini? Kerucuk-kerucuk ngajari Benjialil Betni Mulai kapan? Anda baca kitab ente Enggak baca kitab Mengusok jadi kiai Bukan kiai ente Palsu kau Wallahi palsu Kamu yang menyesatkan umat Kamu yang menyesatkan umat Enggak usah diikuti model demikian Enggak usah diikuti model demikian Paham ya Ini Anda sampaikan Demi untuk menyelamatkan Abdul Hamid Menangi kiai Masimam Kiai Ahmad Jufri Saya tahu persis bagaimana akhlaknya mereka Juga yang setelah generasi setelahnya Menangi kiai As'ad Kiai Khunen juga Menangi juga Kiai Ahmad Pacar Kelimek Saya tahu bagaimana menangi juga Terakhir juga Kiai Subadar Tahu akhlaknya mereka Enggak ada yang mengajarkan benci sama habaib Enggak aja Tapi sekarang sudah mulai muncul Mengajarkan benci sama habaib Tati jangan diikuti Inti model begitu Enggak apa-apa Jangan ikuti sama orang ini Memang bahaya Tiba-tiba Ahlu baytil mustafat tuhurihum Amanul ardi faddaqiri Siapa ahlu bayt Subbihubil anjumil zuhuri Siapa itu Anujumu amanul alis sama Wahul bayrti amanul alil Siapa Wasafinatun linna jatidah Siapa Rabbi fanfa'nabi barakatihim Mau bambil berkahnya siapa Wahdinal husnah di tarigatihim Ngikuti jalan siapa Wa abidna fi tarigatihim Tariguhnya siapa Sudah didetuk Seakan-akan Kiai Lain jalannya Habaib Lain jalannya Enggak usah ngikuti Habaib Ngikutikuti Kiai Kiai Habaib Dulu satu Torigohnya Satu Torigohnya Kiai Ngajak Ngikuti Torigohnya Habaib Tapi sekarang Udah mulai Ini Habaib Sama Kiai Udah berbenturan Kapan inti Begitu Inti akan halak Nabi menyatakan Gatimu goreishan Walat tegedamuhum Fatah liku Kata Nabi Fatah liku Sebabul halak Luar hati-hati Indonesia ini Jadi aman Jadi merdeka Jadi makmur Itu karena Kenapa Karena Alat terigatil Habaib Kalau Kamu diajari Benci sama Habaib Insyaallah Kiai Muda Sapa Ketua Organisasi Apa Nggak usah Diikuti Wallahi Kalau Akan Batah liku Celaka Ini Akan Nanti Paham Ya Anak Kenal Persis Yei Kenal Persis Bagaimana Mereka Anak Ceritakan Nanti Akan Bisa Tahu Bagaimana Mereka Itu Bertahaluk Berakhlak Dengan Para Habaib Bukan Seperti Sekarang Ngajari Kurang Ajar Kadang Kadang Silahkan Batah liku Ini Selain 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 Dunia Wala Akhir Kamu Akan Dapat Habaib Habaib Ini Imtinan Dan Imtihan Bisa Menjadi Anugerah Bisa Nguji Mahabah Kamu Ya Bukan Habaib Yang Jualan Makjum Yang Dimasuk Taurigoh Nya Taurigoh Nya Mereka Ikuti Habaib Dibaca Dibain Dibaca Itu Tapi Ngajari Orang Benci Maha Baib Nyaji Sana Nyaji Sini Maha Baib Siapa Yang Kau Cucunya Nabi Muhyib Binsama Baw Dende Diajari Muhyib Binsama Baw Dende Maha Baib Isyad Lenggara Torigo Torigo Siapa Siapa Ketemu Sama Nabi Dengan Ini Mahab Nanti Dari Kiamat Hati Hati Ini Sudah Mulai Bener Batah Liku Celaka Ini Negeri Ini Kalau Sudah Ninggal Ketemu Nabi Keras Abu Bakar Asyegaf Makin Lama Didiamkan Zen Keribu Ini Makin Brutal Pendakwa Habib Abu Bakar Asyegaf Melantarkan Sindiran Keras Kepada Habib Zen Asyegaf Atau Habib Keribu Habib Abu Bakar Asyegaf Menilai Habib Keribu Semakin Lama Didiamkan Semakin Brutal Dalam Mengeluarkan Perjataan Perjataan Ia Mengeluarkan Perjataan Perjataan Rasis Kepada Bangsa Arab Oleh Sebab Itu Ia Menyayangkan Bahwa Masih Ada Pihak Yang Memberi Panggung Kepada Habib Keribu Habib Abu Bakar Asyegaf Menilai Bahwa Habib Keribu Harus Segera Ditindak Sebab Telah Membuat Gaduh Dan Meresahkan Banyak Pihak Sebagaimana Diberitakan Terkini Aidi Sebelumnya Habib Keribu Trending Di Twitter Karena Dinilai Telah Menghida Bangsa Arab Sebelumnya Memang Beredar Video Habib Keribu Membahas Soal Bangsa Arab Yang Ia Nilai Tak Punya Budaya Dan Tak Pernah Melahirkan Sosok Intelektual Arab Itu Kalau Tidak Ada Kaabah Tidak Punya Yang Tidak Perbelahirkan Intelektual Siapa Coba Intelektual Islam Dari Arab Gak Ada Lanjutnya Keras Abu Bakar Assegaf Makin Lama Didiamkan Zen Keribu Ini Makin Brutal Pendakwa Habib Abu Bakar Assegaf Meletarkan Sendiran Keras Kepada Habib Zen Assegaf Atau Habib Keribu Habib Abu Bakar Assegaf Mendelai Bahwa Habib Keribu Semakin Lama Didiamkan Semakin Brutal Dalam Mengeluarkan Perjataan Perjataan Ia Mengeluarkan Perjataan Perjataan Rasis Kepada Bangsa Arab Oleh Sebab Itu Ia Menyayangkan Bahwa Masih Ada Pihak Yang Memberi Panggung Kepada Habib Keribu Habib Abu Bakar Assegaf Mendelai Bahwa Habib Keribu Harus Segera Ditindak Sebab Telah Membuat Gaduh Dan Meresahkan Banyak Pihak Sebagaimana Diberitakan Terkini ID Sebelumnya Habib Keribu Trending Di Twitter Karena Dinilai Telah Menghida Bangsa Arab Sebelumnya Memang Beredar Video Habib Keribu Membahas Soal Bangsa Arab Yang Ia Nilai Tak Punya Budaya Dan Tak Melahirkan Sosok Intelektual Arab Itu Kalau Tidak Ada Kehormatan Apa Saja Budaya Arab Tidak Ada Kata Habib Keribu Bangsa Yang Tidak Punya Budaya Bangsa Yang Tidak Melahirkan Intelektual Siapa Coba Intelektual